Intro Halo teman-teman semuanya Selamat datang kembali di Dunia Faras Oh iya teman-teman Sebelum bermain bareng kita Kalian jangan lupa buat klik like dan subscribe-nya dulu ya Biar besok kita bisa ketemu lagi Terima kasih Kak Uta, sini kah liat Mio kak Mio abis gambar apa coba? Gambar apa Mio? Jangan-jangan, kamu gambar yang aneh-aneh ya Mio Eh bukan dong Kak Uta Mio abis bikin tangga kak Buat permainan engklek Kak Uta tau gak permainan engklek? Oh permainan engklek ya Mio? Wah itu kan permainan kita waktu kecil Mio Kakak pengen nyoba nih Kakak mau, kakak mau Iya Kak Uta Kalau main engklek rasanya Mio langsung inget kak sama gambar goyang Iya nih kakak juga inget Mereka udah lama gak kesini ya Mio? Iya Kak Uta bener banget Nah Kak Uta Pokoknya siapa yang gak nginjek garis Berarti dia yang menang ya Kak Uta Iya Mio Kita bareng apa gimana ini? Enggak dong Satu-satu dulu Mio dulu aja gimana? Oke oke Yaudah berarti sekarang Mio jadi peserta pertamanya nih Pokoknya Mio harus berhasil Jangan sampai Mio nginjek garis ini Pasti Mio bisa kalau berhati-hati Nah bentar lagi Mio nyampe nih Satu lagi Aduh satu lagi malah nginjek Kira-kira Kak Uta liat gak ya? Moga-moga aja Kak Uta gak liat deh Kak Uta Mio udah Sekarang giliran Kak Uta Ayo Kak cepetan Wah Mio kamu tadi nginjek ya Mio Iya Kak sedikit Gak apa-apa ya Kak Uta Yaudah deh gak apa-apa Nah sekarang biar giliran Kak Uta aja Satu Bentar dulu bentar dulu Bentar Mio belum belum Satu Dua Tiga Empat Lima Kakak nginjek Kakak nginjek Aduh ini ternyata susah sekali Kakak pikir ini gampang Mio Wah biarin aja lah Yang penting kita sehat loncat-loncat Hah? Iya Kak Uta bener banget Nah sekarang kita mau lagi atau gimana nih Kak Uta? Mio Yuta Mio Yuta Aku pengen coba Aku pengen coba Oh Miping juga pengen coba Emang kamu bisa Miping? Bisa bisa Aku sudah belajar Liat dari kalian tadi Ya betul Liat dari kalian tadi Yaudah kalau gitu Silahkan aja Miping Sekarang giliran kamu ya Iya Mio Asik-asik Asik-asik Nah sekarang aku coba Satu Dua Tiga Empat Susah sekali Lima Aku dari tadi susah sekali ini Mio Kakiku terlalu besar Enam Aku nginjek terus Nginjek terus Iya bener banget Miping Dari tadi Mio perhatiin kamu nginjek garisnya terus Tapi gak apa-apa deh Miping Yang penting kita sehat Eh Mio Mio Kamu haus gak Mio? Kakak udah haus nih Pengen minum Oh iya kakak iyo Jalin juga haus Pengen mimik Mio aku juga haus Iya betul Aku juga haus Yaudah Ayo kita beli minum aja Kebetulan Mio juga haus nih Kak Uta Kita beli minum yuk kak Uta Iya Mio Kita beli minum Ayo kakak maunya teh nih Kalian mau apa? Yaudah kak Kita samain aja Teh semuanya aja gimana Asik-asik Hore Asik-asik Hore Oh kakak iyo Jalin pengen cobain soda Waduh Selin Kalau soda gak boleh ya Soalnya kan Kamu masih terlalu kecil Gak baik buat kesehatan Iya Selin Kakak aja gak mau soda Soalnya tadi kan kita abis main Kecapean Kita loncat-loncat Kalau kita minum soda Itu gak sehat Bener kan Mio? Iya Kak Uta Bener banget Nah kita mendingan Samain aja ya Selin Sama-sama minum teh Uh ya soda deh Gak apa-apa Nah sekarang kita Waktunya bayar nih Mbak Mami Kita beli tehnya Yang Mbak lima Jadi semuanya Berapa yang harus dibayar? Semuanya berarti 10 ribu Mio Soalnya satunya 2 ribuan Oh gitu ya Mbak Yaudah Mbak Bentar dulu ya Mbak Kak Uta Kata Mbak Mami Semuanya 10 ribu Mana uangnya kak? Loh kok mintanya Ke kakak sih Mio Tadi kan yang ngajak Beli minum kamu Mio Masa kakak yang harus teraktir? Mio Mio Ini uangku aja Ya betul Pakai uangku aja Wah yang bener sublu Gak apa-apa nih Gak apa-apa Mio Ini ambil Ini ambil Yaudah makasih banyak ya sublu Asik asik Hore Asik asik Hore Nah Mbak Mami Ini uangnya pas Mbak 10 ribu Oke Mio Nanti kalau kalian udah selesai main Coretan yang di halaman umat Langsung dihapus ya Mio Oke Mbak Mami Tenang aja Nah temen-temen Kita keluar yuk Kita minum tehnya Sambil duduk-duduk disini Asik asik Hore Kita minum Kita minum Asik asik Hore Iya bener banget Pokoknya kalau mau makan atau minum Kita harus sambil duduk ya Waduh Ini kok berat banget baterainya Kok asik kenapa gak ngambil sendiri sih Padahal kan urusanku banyak banget Eh itu ada si Mio Betulan banget nih Aku mau minta tolong sama si Mio Mudah-mudahan aja Mio mau Mio Eh Kat Bukler Tumpen banget Kamu bawa apa Kat Bukler Aku bawa baterai robot nih Aku mau anterin keku aseng Tapi aku banyak banget urusan Kamu bisa tolongin aku Anterin keku aseng Oh gitu Boleh deh boleh Tapi dikasih uang jajannya gak Kat Bukler Hah Waduh kamu ini Yaudah deh nanti aku kasih uang jajan Yaudah Kalau gitu Mio mau deh mau Sini Kat Bukler Baterainya kasih ke Mio Iya Mio Ini baterainya Mio Hati-hati ya Ini berat banget Wah iya ternyata berat banget nih Yaudah deh Karena ini berat Mio juga jadinya gak enak nih Mendingan Mio meminta tolong Sama Kak Utak Kak Utak Kak Utak tolongin Mio ya Buat bawain baterai ini Hah Loh kok malah jadi kakak Mio Gimana sih Ayo Kak Utak Please Nanti Kak Utak bakal Mio bagi kok Uang jajannya Yaudah deh yaudah Tapi beneran dibagi ya Mio Iya Kak Utak tenang aja Nah Kat Bukler Mana uang jajannya Waduh kamu ini Kamu inget aja Kalau uang Mio Ini uangnya Wah makasih banyak ya Kat Bukler Iya sama-sama Aku juga makasih Bilangin ku aseng ya Aku gak bisa nganter sendiri Soalnya aku ada urusan lagi Iya Kat Bukler Hati-hati di jalan Kat Bukler Eh Mio Mio Lihat itu Mio Kat Bukler larinya lucu sekali ya Mio Kayak gitu Gemoy sekali Gemoy sekali Iya Kak Utak bener banget Nah Kak Utak Berarti kita sekarang harus langsung ke rumah kok aseng nih Temen-temen Kalian ikutin Mio ya Temenin Mio Iya Mio Asik-asik Hore Asik-asik Hore Masa suruh bawa yang berat-berat kan lebih kasihan Oh aduh Mio Tolong Kakak Ini berat sekali Berat sekali Oh Kakak Iyo Kakak Utak kecian Iya bener sekali Yuta tertinggal Yuta tertinggal Iya betul Yuta tertinggal Nah temen-temen Ternyata kok aseng ada disini nih Di depan rumah Kok aseng Kok aseng Haiya Yuta lah Eh Oh bukan lah Ternyata Mio Oe pikil kamu Yuta Ada apalah Mio Yuta kemana Itu Kak Utaknya kok aseng Kita kesini mau nganterin baterai robot dari Kate Buller Iya nih kok aseng Ini baterainya berat sekali Yuta nyampe ketinggalan tadi Haiya Yuta lah Yuta Sini Biar Oe yang ngangkat Yuta Soalnya baterai robot itu memang balat lah Iya kok aseng Kata si Kate Buller Dia lagi banyak urusan Jadi gak bisa nganterin sendiri Haiya Kate Buller ini ada-ada saja lah Padahal kalau dia telfon Biar Oe ambil sendiri Ya sudah kalian tunggu disitu ya Oe mau pasang baterai robot ini dulu Soalnya baterai robot ini sudah habis Jadinya tidak bisa bergelak lah Iya kok aseng Waduh Kok aseng keren banget Kak Utak Dia punya robot sekeren ini Mio jadi pengen naik deh Kak Utak Haiya Ini dia sudah selesai Tapi kenapa belumnya lalu Juga robotnya Haiya Belakangnya masih warna putih Hah Bagus-bagus Sekarang sudah berubah warna Jadi pink sama biru Nah sekarang itu altingnya Batlenya sudah penuh lah Haiya Mio lah Yuta ya Kalian terima kasih sudah bantu Oe Iya kok aseng sama-sama Kok aseng Kalau kita pengen naik robotnya Boleh gak ya kok aseng Haiya Kalian mau naik robot lah Gimana ya Boleh lah Boleh lah Asalkan kalian bantu Oe Buat balsi-balsi lah Soalnya robot ini besar sekali Oe capek kalau balsi-balsi sendirian Oh gitu doang ya kok aseng Tenang aja Kita pasti mau kok bantuin kok aseng Bersihin robot-robot ini Nah temen-temen Kita langsung aja ya Bersihin robot-robot ini Miping Sini Miping Kamu di sebelah sini bareng Mio Bersihin robot yang warna pink Iya Mio Asik-asik Hore Asik-asik Hore Nanti Mio juga mau naik yang ini Miping Kalau kamu mau naik yang warna apa Aku juga mau yang pink Ya betul Kita gantian Kita gantian Nah Jublu Baby Selin Kita bersihinnya yang warna biru ya Soalnya si Mio sama si Miping Bersihin robot yang warna pink Nah kalau kita bersihin Kita harus sampai bersih banget nih Bagian belakangnya juga harus dirapikan Harus dibersihkan Kita lap-lap semuanya Nah kayaknya Yuta harus ke atas nih Kalau di atas sepertinya susah sekali Harus naik jetpack Nah sekarang Yuta bersihkan bagian tangannya Kua Seng Bagian tangan boleh dibersihkan gak kua Seng? Iya Semuanya lah boleh dibersihkan Soalnya itu tinggi sekali Yuta Iya kua Seng Yuta bersihkan Ini bagian Oh ini kan bagian tempat baterai tadi Kalau ini Ini bagian keteknya bau sekali Ternyata ketek robot juga bau sekali ya Wah ternyata kua Seng Bersihin robotnya sampai ke atas nih Mio jadi mau ke atas deh Pimpin kamu bersihinnya bagian bawah ya Soalnya Mio mau bersihin bagian atasnya Iya Mio Aku bagian bawah Aku bagian bawah Asik-asik Hore Asik-asik Hore Nah Mio mau bersihin seluruh bagian robot warna pink ini Biar robot warna pink ini jadi cantik kalau bersih Wah ternyata tinggi sekali robotnya Kua Seng keren banget Bisa punya robot sebagus ini Kak Uta Mio juga naik nih Kak Uta Iya nih Mio Bagian sini bagian keteknya bau sekali Mio Kakak pikir cuma kamu yang keteknya bau Ternyata robot juga bau loh Mio Wah Kak Uta gak boleh gitu Kak Uta juga bau tau kok abis olahraga Iya sih Mio Soalnya kan kita keringetan tadi Mio Iya Kak Uta bener banget Mio jadi makin gak sabar Kak Pengen ngerasain naik ke dalam robot ini Kak Uta Kok aseng Mio sama yang lainnya udah selesai nih Bersihin robotnya Kita udah boleh naik robotnya belum nih Haiya kalian cepat sekali lah Owe jadi telbantu Mio Makasih makasih Kalau kalian mau naik Tapi gantiannya satu orang satu kali Jangan sampai kalian belebut Oke kok aseng tenang aja Nah Kak Uta Mio mau duluan nih naiknya Siapa yang mau bareng sama Mio Kakak Mio kakak duluan ya Kakak pake robot warna biru Mio Soalnya kakak suka sekali warna biru Yaudah Kak Uta Kalau Mio mau yang warna pink ya Soalnya Mio juga suka sama warna pink Aku juga biru Yuta Aku biru Aku biru Tuh jalan mau yang pink Jalan mau yang pink Ayo Kak Uta Mio udah nyampe ke atas nih Kak Uta Waduh Kak Uta kenapa sih lama banget di bawah Padahal Mio udah gak sabar pengen masuk ke dalam robot ini Ayo Kak Uta cepetan Kalau enggak nanti Mio masuk duluan ya Kak Uta Wah bentar dulu Mio bentar dulu Kakak tadi dikasih tau sama kok aseng Kalau kita masuk ke dalam robotnya Nanti kepala robot itu berubah jadi kepala kita Mio Wah yang bener Kak Uta Waduh berarti seru banget nih Mio jadi gak makin gak sabar buat jadi kepala robot Iya Mio katanya pencet tombol yang ada di telinganya Yang mana ya Nah yang ini kita pencet dulu Mio yang ini Nah Kak Uta Sekarang kita udah masuk nih ke dalam robot Berarti kita udah jadi manusia robot Baby Celine Miping Zublo Ayo liat kesini Mio Mio Aku mau Aku mau Liat itu Celine Liat itu Zublo Mereka jadi robot Iya betul Mereka jadi robot Oh iya bener sekali Ayo Kakak Miping Kita naik juga lah Iya Celine Ayo aku gendong Aku gendong Asik asik Hore Asik asik Hore Hanya Miping lah Celine lah Kalian jangan naik sama-sama lah Satu orang satu kali Gantian Ayo cepat gantian Mio Yuta Kalian juga gantian lah Iya kok aseng Mio tau kok Nah Miping Baby Celine Mendingan kalian turun dulu aja Tunggu di bawah Nanti Mio sama Kak Uta Kalau udah keluar Kalian gantian yang naik Iya Miping Celine Nanti kita turun dulu ya Nanti kita ngobrol di bawah Kita gantian Oh yaudah lah Ayo Kakak Miping Kita turun dulu aja Iya Celine Ayo turun Ayo turun Asik asik Hore Kita gantian Asik asik Hore Kalian Jangan lupa buat like Dan subscribenya ya Bye Bye Ayo Kak Uta Kita turun Iya Mio Kita turun dulu Soalnya Kita kalau disini Gak bisa joget bareng-bareng Kita joget bareng-barengnya Di bawah ya teman-teman Iya bener banget Kita harus joget bareng-bareng Biar lebih seru Ayo teman-teman Kita joget bareng-bareng Sampai jumpa